Jadi jangan ajari umat islam tentang toleransi, itu pemilih toleransi yang paling dalam. Ada orang-orang kekinian yang telat bangun, mohon maaf dia telat sadar ngajarin umat islam tentang toleransi. Kenapa Nabi SAW memohon kepada Allah dengan permintaan yang pertama ini, ilmu sebelum yang lain? Satu, saya bahas dari kata ilmunya dulu. Karena ilmu itu adalah dasar yang membimbing dan mengarahkan seseorang pada benarnya satu perbuatan. Di perbuatan itu dianggap benar, kalau di dasarnya dengan dasar pengetahuan yang jelas. Ilmu yang benar. Di pangkal segala sesuatu itu ilmu. Makan gak tahu ilmunya, susah makan. Minum gak tahu ilmunya, sulit minum. Bahkan sekarang, pekerjaan aja diturunkan spesialisasinya dalam bidang jurusan-jurusan di kampus-kampus dan pengajaran. Silahkan anda cek. Yang kebingungan masuk ke sini, jurusannya nanti di kampus ambil ini. Maka nanti pekerjaannya akan masuk pekerjaan ini, 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 ini. Ini, ITB, ambil misalnya jurusan pertambangan, perminyakan. Maka keluar dari situ, lamar ke Pertamina, ke Medco, Slumbersy, Ali Bruton, dan sebagainya. Yang masuk ke YIN, ini, pengen jadi apa anda? Pengen jadi misalnya ahli tafsir jurusannya. Ayo ambil tafsir hadis. Masuk jurusan itu. Ada yang masuk jurusan ulumul Quran. Anda bayangkan, untuk menggapai profesi dalam urusan dunia saja, maka perlu dasar pengetahuan. Ilmu. Apalagi dalam urusan ibadah. Maka tidak dianggap benar ibadah seseorang, kecuali di dasari dengan dasar ilmu yang sesuai. Karena itulah, Imam Muslim menempatkan ilmu itu, sebagai dasar benarnya dalam ibadah seseorang. Ketika seseorang menunaikan ibadah dengan benar, maka kata Imam Muslim, ini akan terkait dengan dasar ilmu yang benar. Buka nanti soal Muslim, jilid yang pertama, itu halaman 119. Beliau membuat bab langsung penamaannya, Babul Isnadi Minad Din. Bab belajar agama dengan dasar ilmu yang benar itu, tersambung sampai ke Nabi, itu akan menentukan benar tidaknya keberagamaan seseorang. Ad-Din itu Islam. Innad-Dina indallahi l-Islam. Di antara makna Islam, itu ibadah. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Antas syahadaan la ilaha illallah, wa anna muhammad rasulullah. Syahadat. Kemudian, maaf, apakah bisa orang salat kemudian tanpa ilmu? Mustahil. Orang kalau mau salat, pasti belajar dulu. Tuh. Tidak cukup dengan semangat. Ya Allah. Hamba ingin menekat kepadamu, Ya Allah. Hamba bersemangat dalam ibadah, hamba taubat pada yang kemarin-kemarin. Besok subuh hamba salat, empat rokaat. Salat. Tapi tanpa dasar ilmu yang benar. Keliru. Bahkan syahadat ini, syahadat pun, itu harus dasarnya dengan dasar ilmu. Oh, sati-hati. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad rasulullah. Apa cukup kemudian anda langsung bersyahadat? Ada orang Islam, mengucapkan syahadat dalam sholatnya? Ada non-muslim, pengen kemudian masuk Islam? Apa yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran? Teman-teman, bahkan yang sudah bersyahadat pun, dibinta oleh Allah, cari ilmu untuk menguatkan syahadatnya. Buka Quran surah ke-47, ayat ke-19. Fa'lam. Maka anda mesti punya ilmu. Cari pengetahuan. Belajar. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau anda nanti disoal oleh orang, kenapa Tuhannya pilih Allah tidak yang lain, anda bisa jawab. Kalau anda disoal, kenapa kitabnya Al-Quran, percaya firman Allah, anda bisa jawab. Kalau ditanya, kenapa Tuhan yang lain tidak dianggap sebagai Tuhan, anda bisa jawab. Nah, kalau anda tidak belajar ilmunya, disebut dengan ilmu Tauhid itu, lisannya la ilaha illallah, dikasih indomie, pindah. Itu yang repot. Termasuk bagi yang ingin masuk Islam. Awas, saya sering ajak teman-teman untuk berdoa, supaya teman-teman kita yang lain diberi hidayah. Tapi seseorang yang ingin masuk Islam, dibinta oleh Al-Quran langsung untuk mempelajari dulu. Belajar dulu, paham dulu konsekuensinya, bahkan ada tiga syarat yang harus dikuatkan oleh pembimbing syahadat, sebelum dia masuk Islam. Awas hati-hati. Satu, Quran surah kedua, ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang memeluk ad-din. Ad-din itu Islam. Inna dina indallahi l-Islam. Jadi, tidak boleh kalau ada seorang mau masuk Islam, dipaksa-paksa. Baik halus ataupun kasar. Dibujuk, kasih bantuan, supaya masuk Islam, dosa. Yang bujuk, dosa. Dengan yang kasar, sangat berdosa. Hati-hati. Maka dari Islam itu, ketika orang akan bersyahadat, tanya, dipaksa tidak? Ada yang rayu tidak? Ada yang bujuk tidak? Tidak. Dua. Maaf. Maaf ya, cuma di Islam ini. Indah sekali. Kalau yang masuk Islam ini, masih punya orang tua, dan orang tuanya juga bukan Muslim, atau belum masuk Islam, dan anaknya mendapat hidayah dulu untuk masuk Islam, maka berlaku kaedah yang sangat tegas dalam Al-Quran. Diamanatkan sebelum syahadat dia. Buka Quran surah ke-31, ayat 14 sampai 15. Awas hati-hati, Alhamdulillah. Lihat kalimatnya. Setelah Allah mengatakan, وَوَصَّيْنَ الْإِنْسَانَ Paling kiri sebelah atas. وَوَصَّيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّ وَهْنَا عَلَى وَهْنِنْ Awas. وَفِصَلُهُ فِي عَمَيْنِ عَنِشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيْيَ الْمَصِيرِ Perhatikan kalimatnya. Allah terangkan dulu, kedua orang tua bagaimana jasanya kepada anak. Bahkan ibu yang mengandung. Allah, macam-macam. Diminta untuk berbakti pada orang tua. Diteruskan ayat 15-nya. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَ مَعْرُوفًا Kata Allah, kalau kamu sudah muslim, atau muslimah bagi perempuan, tapi orang tua kamu belum mendapatkan hidayah, lalu kamu dipaksa untuk ikut ibadah pada kepercayaan mereka, kamu boleh tolak dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Jangan ikuti kalau belum tahu dasar ilmunya. Tapi yang paling menarik, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَ مَعْرُوفًا Tapi kamu jangan tinggalkan mereka dalam urusan dunia. Tetap berbakti kepada mereka dalam urusan dunia. Kalau punya harta, bagi. Kalau punya hadiah, berikan. Jadi ini indah, dicempat di Quran nih. Beda keyakinan, tapi dalam urusan dunia toleransinya berjalan. Jangan ajari umat Islam tentang toleransi. Itu pemilih toleransi yang paling dalam. Ada orang-orang kekinian yang telat bangun. Mohon maaf, dia telat sadar mengajari umat Islam tentang toleransi. Jangan diajarin. Kitab kami itu penuh dengan ajaran toleransi. Bahkan orang yang masuk Islam, bapak ibunya belum muslim, kata Al-Quran, dalam hubungan dunia perlakukan dengan baik. Jangan putus hubungan. Jadi salah. Kalau ada orang yang masuk Islam, memutus hubungan dengan bapak ibunya itu keliru. Patut dipertanyakan belajar dari mana? Yang ada yang sudah didorong, doakan, minta kepada Allah, bahkan dikasari tetap berkata yang baik, dibenci tetap kirimkan hadiah, dan itu dakwah. Jadi bukan anda masuk Islam, merubah penampilan, seakan-akan jadi lebih baik, tapi anda memutuskan hubungan, pasti ada yang salah di situ. Ada yang tidak sempurna. Coba cuma di Islam kalimat itu. Dan ketiga, pastikan ketika akan masuk Islam, tanya supaya fikir-fikir dulu, harus menunaikan ketentuan syariat dalam Islam. Quran surah kedua, ayat 208. Nanti sholat loh. Ayo, siap enggak sholat lima waktu? Siap. Tapi habis ini nanti sholat lagi. Namanya asar. Siap? Siap. Apa enggak fikir-fikir dulu? Siap, ustaz. Atau 50-50. Kalau dia sudah yakin, baru syahadatkan. Nah itu ilmu namanya. Nanti kalau dia syahadat tanpa ilmu, didorong, apalagi yang membimbing pun tidak ada ilmunya. Yang paling bahaya adalah mengarahkan pada yang tidak bagus. Eh, kalau kamu sudah syahadat, orang tua kamu itu kafir. Ingat itu ya, kafir dia. Jangan bergaul, tinggalkan ini, itu. Pasti ada yang salah. Pasti yang salah. Makanya ketika, ini saja kalimat syahadat. Apalagi kalau syahadat itu tidak diis dengan ilmu yang baik, maka diarahkan pada yang keliru. Ada yang tembak atas nama Allah, bunuh orang atas nama Allah, dan sebagainya. Bukan dalam ketentuan yang dibenarkan oleh syariat. Itu yang paling bahaya. Jelas? Baik, teruskan. Halo? Kenapa jadi tegang begini? Ini penting saya tekankan, karena kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi. Makanya kami berikan arahan supaya dikembalikan kepada jalan-jalan yang benar. Terima kasih telah menonton!